Terima kasih banyak udah mampir ke channel kami bagi yang belum subscribe mohon di subscribe ya please biar kami semakin semangat terus bikin video buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami Aba Umar di Belanda Oke guys semoga hari ini kabar teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat wafiat tidak kurang sesuatu apapun selalu berbahagia dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Oke kali ini kita ingin mewujudkan request dari subscriber kita yang katanya ayo dong Aba Umar di Belanda bikin video tentang suka duka tinggal di Belanda gitu jadi kali ini kita akan membahas itu suka dukanya di Belanda bagaimana cuma gimana banyak yang sukanya atau dukanya kalau menurut Aba ya tergantung ya tergantung ya iya coba Umar gimana sukanya apa dulu kalau aku sukanya palingnya apa ya kan kita tinggal di negara maju ya kan jadi segalanya itu udah sebab teratur gitu jadi aku suka terutama kayak misalnya transportasi umumnya itu udah teratur banget terus apa kalau misalnya kita nyetir itu juga ambur-amburnya jelas dan ya gitu lah pokoknya teratur banget lah dari segi tata kota dan bagaimana pemerintahnya mengatur jalanan atau transportasi umum aku suka tuh terus yang kedua disini tuh mungkin karena penduduknya juga kecil ya ini khusus di Belanda nih ya kita 17 juta populasi itu ya penduduknya juga kecil jadi pemerintah itu menjamin kehidupan penduduk disini gitu orang kalau misalnya pun dia berkekurangan tapi dia tetep bisa melanjutkan hidupnya gitu loh ya karena ada berbagai macam tunjangan atau out-out yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk penduduk atau orang-orang yang tinggal di Belanda ya contohnya aja apa aja umak itu tunjangan orang sakit gitu ya jadi kalau misalkan kita punya kerjaan tapi setiapnya kayak out-out-out kira-kira atau bukan pekerja tetap nah biasanya kan pemerintah perusahaan nggak ngasih ya itu mengasih gaji tuh kalau dia kerja jadi kalau sakit kita akan dapat kita akan daftar registrasi bahwasannya kita sakit nah kita akan mendapatkan tujangan Anda apa sih itu wet out-gearing kinder of farm itu untuk anak-anak-anak penitipan anak jadi kalau padahal dua-duanya bekerja orang tuanya dan pastinya kalau dua-duanya bekerja penghasilannya lumayan ya guys tapi tetap untuk anak-anak dapat tunjangan di pemerintah tetap di support sama pemerintah untuk biaya mungkin nggak full kali ya tapi beberapa persen gitu untuk taruh anaknya di daycare jadi dia kira dibayarin sama pemerintah kayak gitu guys orang yang tidak punya pekerjaan yang dipecat oleh perusahaan gitu atau orang yang bener-bener nggak punya kerjaan usaha nyari kerja dibantu dari pemerintah dan dapat tunjangan juga dari pemerintah jadi alhamdulillah nggak banyak tapi lumayan lah lumayan lah untuk tambah-tambah uang belanja bulanan ada juga hirtus lah ya ada juga hirtus lah ya ada juga hirtus lah ya jadi orang yang berpenghasilan sedikit yang berpenghasilan di bawah rata rata juga mereka mendapatkan tunjangan dari pemerintah untuk membayar sewa rumah jadi bener-bener diatur banget itulah sukanya kenapa tinggal di Belanda dan ada juga suka-sukanya yang lainnya juga apalagi umat kan negara-negara Eropa itu gampang gitu ya dekat jadi untuk traveling apa namanya katakan Eropa itu satu benua eh satu daratan ya kecuali kecuali yang harus nyebrang dulu seperti di England United Kingdom atau Scotland atau Irlandia atau daerah ini apa Skandinavia Sweden, Finland, Denmark itu kan harus nyebrang lautan dulu dan itu kita termasuk Schengen Country jadi kita bisa dengan mudah keluar masuk negara-negara Eropa yang termasuk Schengen Country ya tapi kalau UK itu nggak termasuk Irlandia juga dan juga pesawatnya juga murah kalau misalnya nggak harus naik kereta atau naik mobil misalnya naik pesawat pun murah gitu cuma 20 euro kadang 30 euro aja terkadang ke England juga pernah juga 50 euro katanya dan 20 euro 30 euro untuk standar di sini dengan untuk standar penghasilan sini itu murah gitu dan kadang-kadang tiket pesawat itu lebih murah dan tiket kereta api guys oh iya kereta itu lebih mahal guys tapi kita pengen ya naik kereta ya kalau semara kalau bordernya udah buka ada lagi sukanya yang keempat aku tuh suka musimnya guys jadi musimnya tuh ada empat musim nggak melulu tentang hujan dan panas nggak melulu panas tapi ada empat musim dan itu kita punya di tiap-tiap musim itu kita punya dress coat yang berbeda-beda gitu kan ya kehidupan kita juga berbeda gitu tiap musim sangat dinamis gitu ya jadi itu tuh aku suka tuh musim-musimnya apalagi ya iya pokoknya iya panas musim dan juga sukanya itu kita tuh bisa mempelajari bahasa asing ya jadi dengan orang-orang aku kasih jadi suka banget kalau saya bisa-bisa ngomong kamu itu suka kalau bisa mempelajari bahasa belanda gitu untuk bicara bahasa karena saya dulu tuh ya bahasa ya saya emang ambil perubahan bahasa jadi kalau sama turis atau sama orang Belanda bahasa-bahasa Belanda atau bahasa Inggris tuh seneng banget kalau mulai bicara bahasa ini kalau aku sih enggak guys aku lebih suka tinggal di Indonesia bisa ngomong bahasa Indonesia kalau disini aduh gue mesti mikir lu enggak suka itu tersalah kamu enggak suka kalau aku enggak suka justru saya kalau kita beda banget saya iya enggak justru kadang-kadang saya juga pengennya omaknya sih bahasa Belanda ngomong tapi ya gimana ya tapi dia enggak mau ngomong bahasa Indonesia terus gitu iya dan selain itu juga kita bertemu banyak orang berbagai macam culture disini ya jadi kita bener-bener satu empah ruah di Belanda ini penuh dengan orang-orang dari berbagai macam apa namanya culture berbagai macam negara di seluruh dunia ada numplek di Belanda gitu lah mulai Asia Eropa Afrika semua ada disini Amerika semua ada disini dan itu bagi saya suatu suatu keindahan tersendiri bahasa ini kita bener-bener disini satu sama rata tinggal bareng gitu ya dan padahal kita mempunyai budaya yang berbeda kita mempunyai bahasa yang berbeda dan kita berasa dari apa namanya suku atau negara-negara yang berbeda bangsa yang berbeda gitu disatukan di dalam satu negara di Belanda di sini kan itu keren banget gitu ya dan disini juga apa namanya berbagai macam bentuk ya dan kita tuh gak ada apa namanya kayak rasis atau apa semua ada juga sih sayang enggak maksud saya enggak maksud saya enggak maksud saya enggak maksudnya gini apa namanya kita dari berbagai macam suku bangsa gitu ya numplak ke sini jadi kita tuh kita mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah kecuali orang-orang tertentu atau orang-orang yang emang punya sifat rasisme gitu gitu tapi dari pemerintah sendiri dari pemerintah sendiri dari pemerintah sendiri insyaallah mereka memperawakan yang sama ya oh kalau di pemerintahnya untungnya yang berkuasa saat ini iya tapi ada juga orang di pemerintahan yang yang rasisme guys yang dan bahkan dia udah sangat terkenal mungkin kalian kalian juga ada yang tahu gitu loh siapa orangnya yang rasisme yang gak suka sama agama tertentu ya ada ada dan untungnya bukan dia yang berkuasa ya dan juga satu di Belanda saat ini jadi gitu guys itu suka duka sukanya dari abad dan bumi masih ada gak sukanya apa lagi ya oh ada lagi ding sukanya sukanya itu kita kalau bekerja disini lebih dihargai guys gitu jadi semua pekerjaan itu disini bagus dan ada memang standar gajinya dan standar gajinya gak rendah gitu standar gajinya itu bagus gitu membuat kita bisa hidup yang berkecukupan bahkan lebih dari cukup gitu ya jadi makanya disini orang bilang oh gajinya tinggi ya memang ya memang lumayan lah lumayan besar ya standar gaji disini pekerjaan sekecil apapun contohnya hanya kayak bersih-bersih nih ya di Indonesia kan bersih-bersih itu tiba-tiba dianggap remeh ya dianggap rendah gitu kalau disini enggak justru orang bersih-bersih itu dibutuhkan sekali bagi orang-orang yang membutuhkan tenaga mereka dan karena mereka juga dibayar per jam itu lumayan besar gitu lah lumayan besar minimalnya aja 10 euro lah itu 170 ribu 1 jam bayangin aja dia kalau kerja sehari 8 jam berapa itu kan bisa dihitung aja gitu dan sekarang udah mulai ada peningkatan antara 12 euro setengah sampai 15 euro gitu kan untuk 1 jam saja bersih-bersih guys nah untuk tukang bangunan juga contohnya di Indonesia kan tukang bangunan nggak ya nggak perlu dihargain dengan paling cuman contohnya aja kita misalkan suruh ngecat atau suruh bangun rumah seminggu paling gaji berapa juta sih 3 juta 2 juta paling sedikit tuh ya kurang lebih kurang malah saya kurang kurang ya mungkin pernah juga tuh orang bangunan cuma 150 ribu per hari bayangin 150 ribu per hari loh atau 20 ribu per hari tukang buat bikin bikin rumah gitu guys iya kalau disini guys per jam dihitungnya itu kadang-kadang ada yang 30 euro ada yang 35 euro ada yang sampai lebih 50 euro gitu per jam itu guys itu tukang bangunan bayangin aja contohnya kalau misalkan 25 euro aja dikali 17 ribu berapa tuh di sini jadi bener-bener tukang bangunan disini tuh kayak kaya jangan salah tukang bangunan itu bisa-bisa dia itu berpenghasilan lebih tinggi daripada misalnya orang kantoran yang staff biasa gitu ya bukan yang manajer ya kalau manajer disini juga tinggi gajinya tapi head staff biasa gitu yang baru setahun pengalaman kerja 2 tahun pengalaman kerja itu bahkan mungkin tukang bangunan lebih tinggi gajinya guys dan disini sedikit ya yang jadi tukang bangunan maksudnya jadi mereka itu high demand banget orang-orang tuh ngantri tukang bangunan dan tukang cat ya waiting guys banget kalau misalnya mau pakai jasanya mereka itu harus booking dari jauh-jauh hari guys mereka tuh bener dibutuhkan banget disini ya mahal-mahal mahal banget kayak kemarin kita ngecat dapur aja itu kita keluarin uang sekitar 1.500-1.100 ya ya itu ngecat itu sehari doang ya sehari ngecat sehari ngecat tuh bayangin cuma tiga orang ya dua orang yang kerja dua orang yang kerja itu mahah banget sama ngecat ngecat di luaran itu kayak berking kita dicat apa namanya dinding dinding dicat semua itu total udah berapa ribu euro itu kita kemarin habis karena kita pengen mendapatkan hasil yang bagus ya iya dan yang kerja cuma bertiga iya dan mereka kerja dalam waktu seminggu sudah selesai ya sayangnya apa empat hari ya pokoknya gak lama deh dan mereka dapat ribuan euro wow itu kalau di contohnya kalau misalkan 5.000 euro bukan chat guys jadi itu lah itu lebih berapa puluh juta atau 5.000 aja udah sekitar 40 jutaan lebih 60 jutaan 50 jutaan kurang lebih ya 50 jutaan lebih 60 jutaan ya itu hanya untuk ngecat doang tapi emang semua all inclusive sih semua apa namanya dikerjakan oleh mereka mereka beli alatnya dan beli chatnya kita tahu beres aja ya sayangnya dan untuk dukanya gimana? dukanya itu pertama jauh ya guys ya dari keluarga ya betul dan semua important thing gitu loh super system kita kita disini cuma berdua aja gitu ya bersama kucing 5 sama kucing 5 jadi kita cuma mengandalkan satu sama lain aja sama ada temen-temen kita apa kerabat bukan kerabat sih ya inilah cuma sama segelintir orang aja gitu sesama orang Indonesia tapi kalau emang bener-bener kayak bener-bener keluarga kita ya itu we miss it a lot gitu kita gak ada maksudnya kita hanya bertopang ya kepada Allah aja untuk menjaga kita dan berusaha untuk tetap berbatas kepada tetangga kepada temen-temen gitu loh atau kepada siapapun karena pasti kita akan mendapatkan bantuan atau perolongan orang lain juga atas izin Allah terutama harus menjaga hubungan baik dengan tetangga gitu mau bagaimanapun kan kadang-kadang ada tetangga yang ada kurang-kurangnya ada mungkin hal yang kita gak suka tapi udah lah gak usah jadi masalah kita saling mengerti aja saling mengerti aja dan harus harus hubungan baik karena ya kita sendiri aja karena kan bagaimanapun juga tetangga adalah orang pertama yang tahu apa yang terjadi di rumah kita kalau ada apa-apa kita butuh bantuan pasti kita tetangga kalau misalkan apa namanya terjadi apa-apa di rumah kan pasti kita panggil tetangga gitu kan emang bagaimanapun kita harus menjaga hubungan yang baik itu emang ada apa namanya sudah di anjurkan oleh Rasulullah dan kalau kita gak bisa menjaga jadi setiap kali kita membutuhkan bantuan yang emergensi banget kita kan pasti udah gak punya muka duluan ya minta bantuan juga gak enak gitu jadi kayak misalkan ada sesuatu yang kita gak suka dengan dengan tetangga kita atau mungkin membuat kita kesulitan contohnya aja ada yang parkir mobil di depan rumah kita gitu tapi ya bagaimanapun juga itu kan emang tempatnya dia untuk parkir karena mereka kerja di depannya jadi memudah gitu jadi kita biarkan ajalah untuk memudahkan mereka berusaha atau melakukan pekerjaannya gitu walaupun kadang-kadang kita kesulitan juga tuh untuk keluar masuk itu karena kan kita punya apa namanya parkiran sendiri jadi kalau misalkan keluar ada mobil triknya mereka itu kan bener-bener menyulitkan saya itu gak bisa langsung karena gak bisa langsung keluar ya jadi kita harus saya berusaha untuk ini harus uptrack dulu dan untuk parkirnya pun harus after out parkir untuk apa after out itu parkir mundur parkir mundur gitu kan itu susah banget apalagi bahasanya ada unhang wachen atau apa namanya gandengan mereka juga sampai mobil saya kena ke straightback tuh sampai masih ada bekas tapi ya kita tetep ya udahlah emang begitu adanya kenapa harus dipermasalahkan gitu ya ya tapi yang udahlah maksudnya ya saling mengerti aja saling mengerti aja gitu tapi kita gak sampai menuntut atau sampai bilang eh kenapa ini kenapa ini jangan begitu kami biarkan aja udahlah pakai aja kita sama-sama setengah sambil membutuhkan yaudah pakai aja parkiran depan situ padahal itu outreach kita ya sebenernya kita tuh sebenernya gak boleh ada di situ tapi ya udahlah tetangga itu nomor satu iya bener jadi apapun yang terjadi walaupun mobil kita tergores gara-gara gandengan yang mereka itu kan tajam banget kan saking emang sulit juga sampai temen saya juga kalau mau parkir ke mundur itu emang kayak ini gak bisa tapi saya berusaha agar bisa jadi karena emang menghargai aja udahlah kan mereka udah lama dua puluhan tahun situ dan kita baru jadi kita sebagai orang baru tetangga baru ya kita lebih respect kepada mereka mudah-mudahan mereka juga mengerti gitu loh jadi dukanya itu kita gak bisa makan makanan enak seperti Indonesia ya itu kita dukanya ya kita sekarang suka kangen banget sama di Indonesia yang kita keluar aja udah berbagai macam makanan jalan di kanan kanan ceri belakang depan dimana pun ada di jalanan dimana dan kita mau makan apapun di Indonesia yang enak-enak itu gampang banget kita tinggal pergi kemana langsung dapet disini gak guys ada sih restoran di Indonesia cuma kan kalau makan terus kayak di restoran di Indonesia mahal juga ya kan bangkrut dong ntar enggak juga sih gak bangkrut tapi Beda aja gitu loh, piringnya beda kayak misalkan diindu kan sarapan pagi bisa makan kupat tahu, bubur ayam, kuen sorabi, bisa makan batago, ketoprak, lain sebagainya Banyak lah, nasi kuning, nasi uduk, banyak banget itu, itu yang kadang kita tuh rindukan gitu loh Dan juga kalau malam, kadang-kadang kalau misalkan cemilan juga ya Iya cemilan-cemilan, kalau diindu kan ada lesahan-lesahan tinggal keluar, makan lesahan Di sini kan enggak, pecelele, ayam bakar Iya makanan terbatas, terbatas itu-itu aja Terus seafood yang di tenda-tenda itu ya Allah, itu semualah yang kita kangen Itu yang kita kangen kan gitu loh, jadi kebersamaan dengan keluarga, makan bareng di luar, segala macem Itu yang menurut kami itu sesuatu yang harus kita pendam dalam hati untuk bersabar Nanti kalau pulang ke Indonesia bisa meratakan itu semua gitu Jadi emang makanan-makanan di Indonesia tuh emang enggak ada duanya guys Di sini tuh banyak banget makanan-makanan Western atau Turki atau makanan apa gitu Tapi kadang-kadang sama lidah kita tuh enggak terlalu ini Wah enak-enaknya enak, cuma beda aja Enak sih enak, cuma enggak seperti feelingnya tuh enggak seperti kalau kita makan di Indonesia Ya cuma Abah harus hati-hati soalnya setiap kali pulang ke Indonesia selalu sakit Dan sakit perut lah, sakit jemam lah, sakit meriang lah Itu always sayang ya Karena enggak kontrol, makanannya berbagai macam dari berbagai penjuru Penjuru, makan sambon, makan sambon, makan sambon, makan sambon Karena kan kita udah enggak terbiasa lagi Kayak makan-makan di pinggir jalan kayak di Indonesia gitu kan Jadi emang selalu Abah itu enggak tahu Pasti at the end langsung ngedrop ya, langsung sakit gitu kan Sampai perut, ini mostly perut guys, sampai mencret, sampai bener-bener Sampai pernah tuh pulang ke mana, pas pulang, waktu pas habis nikah itu saya sampai sakit Sayangnya sampai dua hari terakhir tuh udah enggak bisa ngapa-ngapain Dirawat sampai istri tersinta waktu itu masih baru jadi istri Tadi makanan juga bukan cuma karena kita rindu makanan Indonesia Tapi karena di sini nyari makanan halal juga susah ya guys ya Oh iya, betul Mendapatkan makanan halal itu susah Jadi emang harus ke tempat-tempat yang tertentu saja Tapi alhamdulillah ada Ada, alhamdulillah ada Banyak restoran restoran Turki di sini, Maroko atau Afganistan atau India Atau apa yang memang halal, ada makanan Vietnam juga yang halal Tapi kita enggak bisa sembarangan, kayak misalnya kita ke luar kota nih Kayak di Negapura, atau ke mana, Dena, apa namanya, Amsterdam atau mana Kalau kita kan enggak tahu, kalau di Indonesia kan asal beli gitu ya Ada makanan enak juga beli Di sini enggak bisa kayak gitu guys Ada makanan enak, aduh pikir dulu nih, dah lah enggak ya Cek dulu, cek dulu gitu kan Makanan, makanan mungkin banyak yang enak ya Banyak enak Tapi yang kita bisa makan Jadi yang halal enggak, 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 enggak selalu ada gitu Jadi kita harus tahu dulu, atau kita searching dulu di Google Mana sih restoran halal gitu, yang menyediakan makan-makanan halal di mana aja sih gitu kan Jadi kita harus extra effort untuk mencari ya Kalau misalkan di Indo kan lagi jalan, melihat ini enak, enggak masuk gitu kan Pasti insya Allah halal Tapi kalau di sini kan, aduh kadang-kadang mikir lagi, ini halal enggak ya, di cek dulu, segala macam Jadi ya itulah dukannya, jadi kita enggak bebas untuk makan apapun di Belanda ini Padahal makanan-makanan Belanda tuh banyak ya, yang pengen kita coba Makan-makanan Eropa lainnya Cuman ya itu kendalanya, karena kalau misalkan yang jualnya Apa namanya, orang Belanda Mostly, emang seperti itu adanya kehalalannya itu tidak terjamin Dukanya enggak tahu, ini mungkin bukan duka sih Tapi aku pribadi ya Aku enggak ada rencana untuk tinggal sampai lama banget Sampai tua di Belanda Sampai meninggal di sini Pengennya kalau pensiun, aku sih pribadi pengennya balik ke Indonesia Aku enggak tahu gimana ya Mungkin Ya, abang enggak ada rencana pengennya kalau masa tua pengennya di Indonesia Kenapa? Alhamdulillah, sama ya Kenapa? Karena ya mungkin Nah, lebih dekat dengan keluarga Dan kita lebih bisa Karena mungkin tuh, semakin tua kita kan enggak semakin kuat untuk melakukan semua dengan sendiri Karena apa? Ini dukanya juga di sini, kalau kita melakukan apapun itu mandiri Melakukan apapun itu sendiri Jadi kalau misalkan kita Kayak misalkan beres-beres rumah gitu ya Kita harus melakukannya sendiri Jadi, kadang-kadang enggak apa kalau lagi sakit Rumah lagi capek, kita enggak bisa beres-beres gitu kan Yang capek gitu, itu tuh dukanya tuh Coba kalau di Indonesia mungkin bisa nyuruh orang, suruh beresin rumah Di sini bisa nyuruh rumah, nyuruh orang, tapi bayarnya mahal yang tadi dijelaskan tadi Bikir berkali-kali guys Bikir lagi Wah, 15 euro per jam untuk kemendingan kita kerja sendiri Mendingan saya aja nih yang bergerak Nah, kalau di Indonesia kan kita bisa Panggil asisten rumah tangga Suruh bantuin kita, ya kan Dan apalagi kalau umat sibuk Abad juga sibuk Jadi kan ada orang Apalagi nanti kalau udah punya anak, lain sebagainya Itu mungkin Pemikiran kita, wah semuanya harus sendiri Karena itu mandiri sendiri Kayak bersih-bersih Kayak apa namanya Kalau ada kerusakan-kerusakan di rumah Harus sendiri Karena kalau nyuruh orang juga bayarnya mahal Gitu kan, apa-apa mahal Apalagi ada kerusakan apa Misalkan jadi emang abad itu harus bisa terampil Harus handah Handah itu apa namanya Handy Harus handy juga Kalau ada apa-apa di rumah Harus dikerjain sendiri Jadi hidup di sini itu emang mandiri Beli furniture harus dipasang sendiri Sendiri guys Kalau misalkan yang dipasangnya ada ekstrabayar lagi Gitu kan udah tiba-tiba datang udah aja sofa Udah banyak orang juga yang ngangkatin lagi di sini Orang yang ngangkatin pun harus dibayar Ekstrabayar juga untuk orang yang ngangkat Ngasih tip doang enggak Kita sering udah berapa lemari yang kita beli Selalu kita nyuruh monter ya Itu montir Orang yang melakukan itu tukang Itu emang bayaran yang mahal guys Jadi sekarang abad lebih mengerti bagaimana Merakit Merakit barang-barang Lemari yang dalam box itu emang rumit banget Kita bisa nyewa orang Tapi mahalnya minta ampun guys Jadi emang itu dukanya Apa-apa harus sendiri Mandiri apa segala macem Jadi kalau kita ada cara masak-masak juga Kita harus masak sendiri Jadi kalau di Indonesia kan dibantu sama keluarga Orang yang tetangga di pembantu kita masak-masak Kalau di sini semua ada kerjain sendiri Kecuali kalau kita pengen catering juga Nah catering juga mahal Karena kalau misalkan masak sendiri kan hasilnya banyak gitu kan Jadi apa namanya Lebih puas juga gitu kan Karena kita yang masak-masak Tapi kalau di Indonesia kan pasti ada yang bantu Kakak semua Sehingga membantu Atau kita bisa nyuruh orang Buat bantuin kita Kita kasih upah gitu kan Nah kalau di sini ya Gak bisa Kedua kalau ada teman-teman Yang emang dengan sukarela Membantu kita gitu Jadi itu dia Suka-dukanya Apa umat di Belanda Ya cukup segitu mungkin Kalau misalkan Ya kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman semua Bisa tulis tadi di kolom komentar ya Jadi pada intinya Kayaknya banyak sukanya ya Iya betul Jadi pada intinya banyak sukanya guys Jadi Ayo mudah-mudahan kita doakan Bagi siapa aja Teman-teman di sana yang pengen Sekali tinggal di Eropa Jangan patah semangat Jangan putus asa Teruslah bermimpi Istiah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar supaya Allah Mentakdirkan Atau memberikan kesempatan Kepada teman-teman semua Untuk bisa merasakan Hidup atau tinggal di Belanda Bekerja di sini Dan menetap di sini Atau Plesiran mungkin Liburan Iya Atau cuma sekedar liburan aja Silahkan Mudah-mudahan Bisa Allah mudahkan Kita doakan Semuanya teman-teman Yang punya keinginan Untuk bisa merasakan salju Atau bisa liburan di Eropa Khususnya Belanda Kami doakan Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan Dan Allah kabulkan Doa-doa teman-teman semuanya Kami sangat berharap Nanti Bagi teman-teman yang Lagi mau liburan ke Belanda Kontak kami Kita bisa Menjalin silaturahim ya Jadi segitu aja Suka-dukanya Apa umat di Belanda Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Teman-teman semuanya Mudah-mudahan Menghibur Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Gitu loh Jadi ini Based on our experience Gitu loh Jadi apapun yang kami ucapkan itu adalah Dari pengalaman kita sendiri Yang kami rasakan Yang kami Personel Yang terjadi kepada kehidupan kami Di Belanda ini Jadi segitu aja Suka-dukanya di Belanda Dengan Apa umat di Belanda Bagi yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Ya Bagi yang udah subscribe Kami ucapkan banyak Terima kasih Bagi yang suka Videonya Jangan lupa like Comment And share Share kepada semuanya Jadi mudah-mudahan Ini informasi yang sangat Informatif Buat teman-teman semuanya Jadi bisa menginspirasi Dan bermanfaat Untuk semuanya juga Segitu aja dulu Dari Aba Umar di Belanda Ayo tonton terus Video-video kami Dukung kami terus ya guys Terima kasih banyak Udah sangat mendukung Channel kami Dan juga untuk Youtuber-Houtuber lainnya juga Dan untuk keluarga Teman-teman semuanya Yang udah Men-support kami Selama ini Dan selalu menonton Video-video kami Kami ucapkan banyak-banyak Terima Terima kasih Iya Segitu aja Bila ini pertikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao bello Ciao Da Sub indo by broth3rmax